Selamat pagi, siangu. Saat ini saya sedang berada di Galeri Kontingen di Bumi Perkema Regalo Telogawungu, Kabupaten Pati dalam acara Jumbara dan Temukarya Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2017. Kali ini saya akan memperlihatkan barang-barang unik yang ada di Galeri Kontingen ini. Kalau mau tahu, yuk ikut! Saya ingin mengetahui produk atau barang-barang yang unik di Kabupaten Glora ini. Dari produk-produk yang paling jatuh di Glora ini apa ya, Kak? Kalau di Glora itu ada hasil tempe, terus ada oloran-moloros, ini ada oloran-moloros, ini ada oloran-moloros. Tapi yang paling spesial, kita ada sendal organik, Pak. Jadi sendal organik ini sudah masuk juara satu dari Toyota Eco Youth Esco Social Trainer. Dan ini kita bikin sendiri. Jadi ini bawahnya ini dari Semuka UJT. Dan ini anti air. Cara pembuatannya sendiri gimana, Pak? Kalau cara pembuatannya sendiri... Masih, mas! Mbak, 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 boleh minta untuk mengisi buku tamu sini, Pak. Kalau cara pembuatannya sendiri itu, kita mengisi buku tamu sini, Pak. Nah, ini. Ya, apa yang berpukau yusin itu nanti kita keringkan, lalu dipadetkan. Jadi bentuknya itu seperti ini. Dan untuk yang bagian atasnya itu kita bermitra dengan bekel jok. Ya, untuk pembuatannya sendiri, kita dari PMR Wira. Ya, jadi kesempatan florence. Bedanya sendal ini dari sendal yang lain itu apa, Pak? Kalau sendal ini itu memanfaatkan limbah, mbak. Ya, jadi kita bahannya itu ada di sekeliling kita. Kita kan cuma butuh serpihan jatinya, sama nanti dilapisi sama kulit yang biasa dipakai untuk jok. Jadi ini lebih ramah lingkungan. Manfaatnya buat sendal ini? Mengurangi limbah, mbak. Jadi kan memang di Flora itu banyak jati, mbak. Banyak produk-produk jati. Dan itu kan limbahnya itu memang desainnya itu banyak. Jadi kita berkreasi dengan pengolahan limbah dari jati. Oh, jadi selain ini bisa jadi produk unggulan, juga bisa mengurangi limbah ya, Pak? Nah, itu ya. Oke, terima kasih waktunya, Mbak Tengok. Terima kasih. Baiklah, teman-teman. Itu adalah salah satu galeri dan keunikannya di Jumbara dan Temukarya ini. Itu dari kontingen Flora. Ternyata limbah bisa dimanfaatkan menjadi barang yang unggulan dan pastinya mengurangi sampah di daerah kita. Kalau penasaran dengan galeri yang lain, datang aja ke sini di Jumbara dan Temukarya tingkat Provinsi Jawa Tengah 2017 di Pati. Sampai jumpa, siamu! Sampai jumpa, siamu!